Ya kalo kita sih komitmen untuk yang terakhir ini kayak ya mau sampe kapanpun juga Smash harus tetep ada Terus sekarang juga lagi persiapin Smash lagi mau rilis single terbaris bulan depan, bulan Oktober Mudah-mudahan bisa pas waktunya, tepat waktunya ga ada mundur-mundur lagi Oh, baru tuh ada penginginan buat keampe gitu ya Smash ini? Iya betul, jadi Smash bulan Oktober nanti tuh bakal ngerilis satu single baru Terus mungkin kok bisa tiba-tiba kalian menurutkan comeback lagi tuh kenapa kakak awal mulanya? Sebenernya kita tuh memang sudah comeback-nya, bener-bener comeback dari vakumnya ini tahun 2019 Dulu kita vakum dari tahun berapa ya? 4-5 tahun lah kita vakum, ga ngapa-ngapain karena sibuk sama kegiatan masing-masing Nah 2019 tuh kita ngumpul lagi dan kita ada kerjaan-kerjaan lagi bikin single juga Tapi kita terpotong sama pandemi, akhirnya baru produktif lagi, baru balik Terus mungkin gimana sih kak kemarin mengenang kemarin manggung lagi kan bareng-bareng, gimana sih kenangannya? Mungkin kayak kak inget yang dulu-dulu apa gimana? Ya sebenernya selalu seru sih kalo misalnya bangun sama anak-anaknya Karena gimana pun selama waktu itu hampir tiga tahun tuh kita tinggal satu rumah Semuanya kemana-mana tuh bareng, jadi apa-apa yang kita satu sama lain udah tahu Dan sekarang ku juga bertumbuh dewasa bareng, sekarang udah lebih kayak keluarga lah Keluarga tapi yang menghasilkan karya yang memang kita impikan dari jaman dulu, awal smash ada Oh berarti emang dari awal tuh kalian emang pengen kambik bareng-bareng apa gimana kak? Iya kita tuh sebenernya ga hilang ya, cuman memang tidak produktif aja pada saat itu Jadi memang kesempatan untuk kita bikin single tuh baru tahun-tahun setelah pandemi kemarin Tapi emang berarti rencana kartunya tuh ga direncanakan juga ya kan? Nggak, karena kan kita memang waktu itu kontrak sama manajemen tuh tiga tahun Setelah tiga tahun itu kita boleh, karena Smash Bless juga yang dukung kita tuh masih setia sampe sekarang Dari yang tadi sama di sekolah sekarang udah pada punya keluarga, punya anak, udah pada kerja gitu Jadi kita juga mau mempertahankan Smash ini menjadi rumah Smash Bless semuanya Rumah kita juga untuk saling berkomunikasi, saling support satu sama lain Nah mungkin bulan Oktober nanti bakal rilis lagu baru itu tentang apa? Dan siapa yang kayak nulis-nulis gitu mungkin juga ngapain Kalau untuk lagunya tentang apa? Ya ini tentang kerinduan kita lah sama masa-masa Waktu itu Smash dan Smash Bless tuh yang memang bener-bener hampir tiap hari bertemu gitu Terus kerinduan kita juga dengan masa-masa lalu yang memang apa ya Gak akan pernah bisa dilukain lah perjuangan-perjuangan kita Jadi mudah-mudahan lagu ini tuh bisa mendelipar pesan kita Untuk kita bener-bener yang kangen banget sama Dari dulu kan sampe sekarang udah 40 tahun belum ada renang buat vakum Berarti kira-kira Smash bakal ada sampe kapan sih Kak? Apakah sampe seterusnya gitu? Ya kalo kita sih komitmen untuk yang terakhir ini kayak ya mau sampe kapanpun juga Smash harus tetep ada Mau sampe nanti kita berkeluarga, artinya sekarang udah ada yang berkeluarga juga Tidak menutup kemungkinan kita untuk selalu silaturahmi lah di Smash ini gitu Jadi kalo ditanya pengen sampe kapan ya pengen sampe selama-lamanya lah Smash ini tetep ada Mungkin apa sih Kak dari Smash yang gak berubah dari dulu sampe sekarang? Yang gak berubah apa ya? Ya keluarganya gak berubah, jail-jailnya gak berubah tetep masih sama Yang berubah cuma hanyalah umurnya Sekarang udah ada yang jadi bapak-bapak maksudnya umurnya juga udah semakin berdewasa gitu Tapi kalo untuk kebiasaan-kebiasaan yang dari jaman dulu kita pertama kali ketemu Sampai sekarang juga masih tetep sama Contohnya apa tuh Kak? Contohnya apa ya jail-jailan gitu maksudnya kayak Ngobrol-ngobrol bahkan sekarang tuh lebih sering untuk Kalo misalnya abis perform dulu tuh karena terlalu hektik mungkin ya Jadi abis perform kita gak pernah ngobrol kita langsung dipirat Tapi kalo sekarang tuh ya seperti bapak-bapak ya saya pengen ngobrol gitu Kalo misalnya abis perform tuh ayo kip kumpul di kamar siapa ngobrol Ambil kopi bareng gitu Halo Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa